Dan pemirsa kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan pertama hari ini pemirsa 30 Oktober 2024 dimana IHSG pemirsa ini terpantau mengalami pelemahan pemirsa sebanyak 0,87% atau melemah 66 poin pemirsa ke posisi 7.540,4 pemirsa sementara itu sempat menyentuh titik terendahnya di 7.521,7 dan titik tertingginya atau posisi tertingginya di 7.606,6 sementara itu pemirsa terlihat dari top gainers atau saham-saham yang mengalami penguatan cukup signifikan ini akan kami laporkan juga untuk Anda pemirsa dan pertama-tama kami laporkan dulu pemirsa untuk mata uang pemirsa ini rupiah terhadap USD tampak melemah 0,26% atau melemah 41 poin pemirsa ke posisi 15.718 ya pemirsa kami hadirkan juga informasi tadi sebagaimana kami kembali informasikan bahwa IHSG yang melemah hari ini tadi sempat dibuka di posisi 7.606,6 dengan kemudian volume perdagangan sebanyak 10.074 bilion kemudian saham-saham yang mengalami penguatan ini ada 180 saham, saham-saham yang mengalami pelemahan ada 354 saham kemudian pemirsa tadi kembali kami informasikan begitu untuk penguatan tertingginya tadi di 7.606,6 ya pemirsa sementara itu saham-saham yang menjadi unggulan pada penutupan perdagangan sesi pertama kali ini datang dari PSAB pemirsa dengan penguatan 7,69% kemudian ada MPPA pemirsa dengan mengalami penguatan sebanyak 19,15% LPKR menguat 3,91% kemudian saham ISAT mengalami penguatan 4,31% sementara itu pemirsa dari top losers ini datang dari BBCA yang melemah 1,9% kemudian ada BMRI melemah 2,56% BBNI melemah 1,89% dan SMGR melemah 4,14% saham-saham yang menjadi unggulan dan juga saham-saham yang melemah cukup signifikan sementara itu saham-saham ataupun secara pergerakan sektor alpemirsa ini penguatan dipimpin oleh infrastruktur dengan penguatan 0,11% kemudian teknologi melemah 1,45% konsumsi primer melemah 1,05% dan energi melemah 0,03% dan pemirsa berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda tetaplah bersama kami